Salam sejahtera salam perpaduan Malaysia selamat datang ke channel ini teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik isu semasa dan info hangat di Malaysia teruskan bersama di channel ini like share dan subscribe Salam sejahtera salam perpaduan rakyat Malaysia terima kasih kerana berada di dalam channel ini info pada hari ini admin mohon kongsikan daripada agenda daily harga petrol diesel tak berubah hingga 15 Februari ini Sebelum admin mula admin mohon sila pertimbang like share dan subscribe harga semua jenis petrol dan diesel kekal tidak berubah sehingga Rabu depan Tatkala media sosial terus menurunkan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahwa beliau akan menurunkan harga petrol jika menjadi Perdana Menteri Dalam kenyataan hari ini Kementerian Keuangan berkata harga petrol RON 97 kekal RM3.35 malakala RON 95 dan diesel masing-masing RM2.05 serta RM2.15 seliter Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global Kerajaan mengekalkan harga roncit petrol RON 95 pada paras harga siling RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter Sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk telah meningkat melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan Kerajaan juga akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia Serta mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara kata MOF Sebelum ini Anwar pada 17 Julai 2022 dipetik Astro Awani sebagai berkata Beliau tidak menjadi Perdana Menteri dan tidak berdaya untuk menurunkan harga minyak Kenyataan itu dikeluarkan Anwar sebagai menjawab sindiran pihak-pihak tertentu Yang mempertikaikan janji-janji yang diberikannya jika pati itu menang pada pilihan raya umum akan datang Sekarang kalau kita berjaya, kali ini janji kita akan tunaikan sepenuhnya Ramai yang sidir pasal apa menang hari ini kata turun minyak esok kenapa tak tadi Saya tidak menjadi Perdana Menteri nak buat macam mana Kalau sekarang dengan harga minyak sawit sekarang tidak ada sebab minyak tidak boleh turun Minyak mentah, minyak masak tidak boleh turun Sebab pihak penguasa memikirkan cara untuk menyelamatkan korporat di atas dan kita pula memikirkan rakyat di bawah Kalau nak selamatkan kita, nak selamatkan mutu pendidikan, kesihatan, upah dan sebagainya Kita mesti sedia tolak kerajaan yang sudah berusia 60 tahun itu Katanya semasa ucapan penggulungan Presiden pada Kongres Nasional Keadilan ke-16 di Sya Alam Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah Sekian info hari ini, terima kasih Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia Terima kasih kerana berada di dalam channel ini Info pada hari ini admin mau kongsikan daripada agenda daily Harga petrol diesel tak berubah hingga 15 Februari ini Sebelum admin mula, admin mohon silah pertimbang like, share dan subscribe Harga semua jenis petrol dan diesel kekal tidak berubah sehingga Rabu depan Tatkala media sosial terus menurunkan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim Bahawa beliau akan menurunkan harga petrol jika menjadi Perdana Menteri Dalam kenyataan hari ini, Kementerian Keuangan berkata Harga petrol RON 97 kekal RM3.35 Malakala RON 95 dan diesel masing-masing RM2.05 serta RM2.15 seliter Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global Kerajaan mengekalkan harga RON 95 pada paras harga siling RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter Sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk telah meningkat melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan Kerajaan juga akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia Serta mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara kata MOF Sebelum ini, Anwar pada 17 Julai 2022 dipetik Astro Awani sebagai berkata Beliau tidak menjadi Perdana Menteri dan tidak berdaya untuk menurunkan harga minyak Kenyataan itu dikeluarkan Anwar sebagai menjawab sindiran pihak-pihak tertentu yang mempertikaikan janji-janji yang diberikannya jika pati itu menang pada pilihan raya umum akan datang Sekarang kalau kita berjaya, kali ini janji kita akan tunaikan sepenuhnya Ramai yang sindir pasal apa menang hari ini kata turun minyak esok kenapa tak tadi Saya tidak menjadi Perdana Menteri nak buat macam mana Kalau sekarang dengan harga minyak sawit sekarang, tidak ada sebab minyak tidak boleh turun Minyak mentah, minyak masak tidak boleh turun Sebab pihak penguasa memikirkan cara untuk menyelamatkan korporat di atas dan kita pula memikirkan rakyat di bawah Kalau nak selamatkan kita, nak selamatkan mutu pendidikan, kesehatan, upah dan sebagainya Kita mesti sedia tolak kerajaan yang sudah berusia 60 tahun itu Katanya semasa ucapan penggulungan Presiden pada Kongres Nasional Keadilan ke-16 di Sya'alam Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah Sekian info hari ini Terima kasih Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia Terima kasih kerana berada di dalam channel ini Info pada hari ini admin mau kongsikan daripada agenda daily Harga petrol di sel tak berubah hingga 15 Februari ini Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe Harga semua jenis petrol dan di sel kekal tidak berubah sehingga Rabu depan Tatkala media sosial terus menurunkan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahwa beliau akan menurunkan harga petrol jika menjadi Perdana Menteri Dalam kenyataan hari ini, Kementerian Keuangan berkata Harga petrol RON97 kekal RM3.35 Malakala RON95 dan diesel masing-masing RM2.05 serta RM2.15 Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global Kerajaan mengekalkan harga roncit petrol RON95 pada paras harga siling RM2.05 dan diesel RM2.15 Sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk telah meningkat melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan Kerajaan juga akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia Serta mengambil langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara kata MOF Sebelum ini, Anwar pada 17 Julai 2022 dipetik Astro Awani sebagai berkata Beliau tidak menjadi Perdana Menteri dan tidak berdaya untuk menurunkan harga minyak Kenyataan itu dikeluarkan Anwar sebagai menjawab sindiran pihak-pihak tertentu Yang mempertikaikan janji-janji yang diberikannya jika pati itu menang pada pilihan raya umum akan datang Sekarang kalau kita berjaya, kali ini janji kita akan tunaikan sepenuhnya Ramai yang sidir pasal apa menang hari ini kata turun minyak esok kenapa tak tadi Saya tidak menjadi Perdana Menteri nak buat macam mana Kalau sekarang dengan harga minyak sawit sekarang tidak ada sebab minyak tidak boleh turun Minyak mentah, minyak masak tidak boleh turun Sebab pihak penguasa memikirkan cara untuk menyelamatkan korporat di atas dan kita pula memikirkan rakyat di bawah Kalau nak selamatkan kita, nak selamatkan mutu pendidikan, kesehatan, upah dan sebagainya Kita mesti sedia tolak kerajaan yang sudah berusia 60 tahun itu Katanya semasa ucapan penggulungan Presiden pada Kongres Nasional Keadilan ke-16 di Sya Alam Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah Sekian info hari ini, terima kasih